Intro Wanita seringkali dianggap lemah sehingga menjadi sasaran utama para penjahat. Kini modus kejahatan yang menjadikan wanita sebagai korban marak terjadi dan modus yang dilakukan pun beragam. Tapi jangan anggap remeh wanita ya, karena munculnya kekhawatiran sekarang ini tingkat waspada semakin tinggi sehingga membuat wanita memiliki self-defense yang cukup kuat. Gak percaya? Lihat saja aksi para wanita tangguh ini. Salah sasaran ya mas, niat merampok malah keok. Lihat kan, para penjahat ini dibikin ampun-ampun. Tapi ada yang lebih apes lagi nih pemirsa, perampok salah milih sasaran. Bagaimana tidak wanita cantik yang ingin dirampoknya ini ternyata adalah seorang petarung mixed martial arts atau MMA. Habis babak belur deh. Pasti banyak dari anda yang sudah mengetahui kejuaraan bela diri campuran atau MMA. Tapi tau gak sih, kalau ternyata banyak petarung wanitanya juga? Di dalam ring boleh tangguh dan menyeramkan. Tapi kalau di luar ring, gak ada yang menyangka loh, wanita cantik ini adalah seorang petarung. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, masih berani ganggu wanita cantik ini? Versi on the spot. Kejahatan berhadap wanita umumnya terjadi di jalan, seperti aksi perampok sial ini. Ya, sialnya ia menghampiri calon korban Poliana Viana, yang mana adalah seorang petarung kelas berat Ultimate Fighting Championship atau UFC. Melihat wanita cantik duduk sendiri, perampok tersebut menghampiri dan berpura-pura menanyakan jam. Sudah lama kemudian, ia berusaha mengambil paksa ponsel beli Viana. Mengetahui ini adalah perampokan, tanpa apa-apa, Viana berdiri dan langsung ngelainkan tendangan beserta dua pukulan kepada pria tersebut. Tidak heran ya, perampok bermodal pistol kardus ini langsung terdiam tanpa perlawanan. Saking takutnya, ia meminta Viana untuk menghubungi polisi, karena dia khawatir akan dipukul lagi oleh wanita cantik ini. Bagaimana nggak terkecoh? Lihat saja cantiknya Viana kalau diluaring. Meski melihat manis, disebut-sebut pukulannya mematikan lo, sampai-sampai Poliana Viana dijuluki The Errant Lady. Lagi-lagi kejahatan dilakukan di jalan raya. Atlet MMA Monique Bastos bersama kedua temannya sedang dalam perjalanan untuk latihan jiu-jitsu. Tiba-tiba, sebuah motor yang ditumpangi dua pria mendekat dan merampas ponselnya. Usai merampas ponsel Bastos, kedua pria ini berusaha melarikan diri. Namun sayang, Bastos mengejar dan menghalangi keduanya. Wanita berbadan kekar ini mengangkat bagian belakang motor dan akhirnya mereka jatuh. Pria yang mengendarai motor berhasil menarikan diri, namun pria yang satunya langsung dibawa ke tepi jalan dan Bastos meminting leher pria tersebut menggunakan kakinya. Wah, 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 kalau udah begini mau ngapain lagi mas? Pasrah merasakan kalau wanita marah ya? Penampilan casual Bastos memang membuatnya terlihat seperti wanita biasa. Meski badannya terlihat cukup kekar, tapi hal tersebut tidak menutupi wajah cantiknya. Kenalkan, Rika Ishige. Wanita yang belakangan ini viral karena paras cantiknya. Dia bukanlah seorang aktris maupun model. Rika Ishige adalah petarung wanita pendatang baru di pentas MMA. Rika mencuri perhatian karena penampilan yang ganas di ring, namun tidak ragu memperlihatkan sisi femininnya. Anda akan melihat sisi feminin Rika saat tidak bertanding di ring. Wanita berusia 28 tahun ini kerap kali mengunggah foto-fotonya di akun sosial media. Lihat saja tampilannya saat mengenakan gaun. Tampak anggun kan, pemirsa? Ada nggak ya yang menyangka ia petarung? Uniknya lagi, selain aktif di sosial media, Rika seringkali membuat vlog pribadi di sela-sela aktivitasnya. Wah, produktif sekali ya. Pantas saja petarung cantik ini memiliki banyak fans. Jangan tertipu dengan wajah imut Alexa Grasso. Cantik tapi maut. Mungkin kata ini cocok untuk menggambarkan dirinya. Taukah Anda, wanita yang dilunya seorang pelayan restoran ini nyatanya adalah pemegang rekor profesional tarung bebas 10 kemenangan hanya dengan 1 kekalahan. Debut profesionalnya dilakukan pada Desember 2012 di negara kelahirannya, Mexico. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam waktu 8 bulan. Ia berhasil mendapatkan 3 kemenangan dan 2 kali umbul poin secara beruntun tanpa mengalami kekalahan. Hal tersebut membuat Grasso bergabung di UFC pada Agustus 2016. Selain sibuk bertarung dan latihan, Grasso juga menyukai traveling. Terlihat dari beberapa unggahannya di sosial media. Wah, siapa sangka ya. Dengan para simutnya ini, ia bisa membuat lawan menyerah dalam ring. Nama Michelle Waterson sempat naik daun. Banyak penggemar UFC yang mengagumi petarung wanita satu ini. Meski memiliki paras cantik dan warna kulit terbilang eksotis, kegarangan Michelle tak terbendung bila di atas ring. Menguasai seni bela diri karate, Michelle Waterson dinobatkan sebagai karateka paling hot di arena UFC. Kepopulerannya terus meningkat hingga dijuluki di karate hoti oleh beberapa artikel di media internasional. Jangan terkecoh dengan penampilannya saat di luar ring ya. Sekarang wanita yang terkenal dengan jurus karate-nya ini memiliki bodi penakluk lekep pria dan tenaga yang bisa membuat lawan KO atau kalah-kelah. Taukah Anda, ternyata Michelle dulunya adalah seorang model lalu memutuskan untuk berhenti dan memasuki dunia MMA. Menikuni karate dari umur 10 tahun, ia juga menguasai jiu-jitsu, tinju, dan gulat. Menakutkan sekaligus mempesona, bukan? Bagi para laki-laki, di karate hoti ini mengakuakan jatuh cinta pada lelaki yang bisa mengalahkannya karate. Wah, 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 ada yang sanggup? Brazil memang termasuk negara dengan penghasil pertarung wanita yang hebat. Claude Jagadela salah satunya. Meski para sen cantik dan terlihat lembut, jangan berani-beraninya menantang wanita satu ini. Jika sudah naik ring, Gadelio masuk dalam daftar pertarung wanita terganas di MMA. Gadelio mulai debut MMA-nya pada tahun 2008. Ia menang telak setelah mengalahkan lawan hanya dalam waktu 17 detik. Setelahnya, Gadelio memenangkan pertandingan 6 kali berturut-turut. Tidak hanya itu, Gadelio bermain di divisi strawweight dan sudah memenangkan 16 kali pertarungan dari 20 laga yang dimainkan. Tentu saja, pertarung 29 tahun ini hanya mengalami kekalahan 4 kali. Ganas bukan wanita cantik satu ini? Meski baru memulai debut MMA-nya di tahun 2016, sebelumnya McKenzie Dern sudah malang melindang di berbagai kompetisi Jiu-Jitsu dan sempat menyabat gelar juara dunia. Dikenal sebagai petarung yang tangguh, Dern terlihat garang bukan? Tapi kalau seperti ini, bagaimana? Kecantikannya membuat orang-orang tertipu. Bahkan mungkin tidak ada yang mengenali bahwa ia adalah seorang petarung. Petarung asal Amerika menekuni disiplin Brazilian Jiu-Jitsu ini bahkan menarik perhatian Presiden UFC, Dana White, untuk merekrutnya. Dern sempat mengalami masalah akan berat badannya. Ia kelebihan 8 pon dari batas maksimum throw weight saat akan bertarung. Muncul kritikan dari beberapa orang terhadap Dern, namun hal tersebut tidak membuatnya berkecil hati. Ia akhirnya tetap menang dalam duet via submission pada ronde pertama. Kini rekor bertarungnya menjadi 7-0. Meski tubuhnya berisi, prestasi dan kecantikannya tetap menjadi pusat perhatian penggemar MMA. Pemirsa, begitulah ulasan ya. Masih berani ganggu wanita cantik ini versi on the spot. Saksikan terus on the spot untuk pengetahui info-info unik, menarik, dan terupdate lainnya ya. Pemirsa, tahu nggak kenapa ibu kota Kalimantan Timur diberi nama Samarinda? Ternyata ini berkaitan dengan persamaan status sama rendah lho. Mau tahu sejarahnya seperti apa? Dan ada hal menarik apa lagi dari kota wisata air ini? Tunggu informasinya setelah jeda ya.